musik oke halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu salam sejahtera buat teman-teman semuanya oke Pantai Melasti nah kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat suasana di Pantai Melasti Bali nah disini kita membayar tiket masuk dulu nih teman-teman jadi 8.000 per orang dan untuk parkir motor 2.000 nah jadi kalau teman-teman 1 orang 10.000 kalau 2 orang tentunya 18.000 oke disini kita berhenti dulu nih teman-teman nah disini tuh ada patung penari ya jadi disini teman-teman bebas berfoto-foto karena disini tuh banyak sekali spot-spot menarik untuk berfoto-foto untuk Pantai Melasti Ungasan Bali ini jaraknya jika ditempuh dengan hitungan menit nih teman-teman dari Bandara Bali ya sekitar 40-50 menit tergantung juga dengan lalu lintasnya nih teman-teman dan jadi sebelum kita turun ke pantainya teman-teman ya kira pantainya tuh ada di bawah nah kita lihat dulu disekitaran sini di atasnya nah ini teman-teman ya jadi seperti inilah pemandangannya kalau dari atas untuk di Pantai Melasti Ungasan Bali dan kebetulan air laut sedang surut nih oke jadi disini itu juga banyak spot-spot menarik untuk berfoto-foto nah kalau teman-teman misalkan liburan ke Pantai Melasti siapkan memori nih karena di Pantai Melasti ini banyak sekali spot-spot menarik untuk berfoto-foto nah seperti di depan kita ini teman-teman ya ini juga salah satu spot menarik untuk berfoto-foto jadi kita harus naik kesini sebentar nah jadi di depan kita ini teman-teman ya buat teman-teman jika ada pengalaman yang ingin diceritakan silahkan nih ditulis di kolom komentar dan buat yang baru bergabung di channel ini jangan lupa di klik dulu nih tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya jadi channel ini upload video terbaru di Bali setiap hari oke kita sekarang menuju ke pantainya nih teman-teman nah disini juga biasanya menjadi spot menarik biasanya dipakai story nih teman-teman ya asik sekali disini siapa nih yang kemarin habis liburan di Bali dan main ke Pantai Melasti silahkan tulis di kolom komentar nah di pojok sini juga ada tempat untuk santai nih kalau teman-teman capek bisa disana duduk-duduk oke kita akan melanjutkan ke Taman Angsoca nih teman-teman nah kenapa di Taman Angsoca karena di Pantai Melasti ini ada Taman Angsoca dan dimana disitu tuh banyak sekali spot-spot menarik untuk berfoto-foto biasanya kalau sore ya teman-teman disini tuh full yang foto-foto nih teman-teman kalau jam segini masih belum rame karena ini pas di siang hari nah kita sudah sampai di Taman Angsoca nih teman-teman kita wali dari sini di depan kita ini juga ada spot menarik ya pokoknya memang spotnya menarik-menarik lah semuanya di Pantai Melasti Ungasan Bali ini teman-teman jadi kalau liburan ke Bali rasanya ada yang kurang kalau nggak main ke sini nah disini bisa berfoto-foto ini ada tulisannya Pantai Melasti dan di depan kita ini nah itu juga salah satu spot menarik untuk berfoto-foto disana ada kursi seperti ayulan juga teman-teman jadi kita masih berada di Taman Angsoca nah di depan kita ini ya ini adalah salah satu spot menarik juga dan apa ya teman-teman ya bisa dibilang syahdu juga nih disini apalagi pas cuaca cukup cerah di depan kita ini teman-teman bisa duduk bersantai seperti ayunan dan juga bisa menjadi spot-spot foto-foto yang keren-keren tentunya teman-teman sudah banyak nih yang foto-foto disini ya yang main ke Pantai Melasti jika teman-teman ada pengalaman juga silahkan nih disampaikan ditulis di kolom komentar nah dan di depan kita ini juga ada ayunan nih teman-teman siapa nih yang suka bermain ayunan bisa juga nih bermain ayunan disini sambil berfoto-foto jadi seperti yang saya bilang tadi teman-teman ya karena memang di Pantai Melasti ini memiliki daya tarik tersendiri salah satunya daya tariknya banyak sekali spot-spot menarik untuk berfoto-foto setelah ini kita akan menuju ke area pantainya nih teman-teman sekarang kita lihat dulu di Taman Angsoca Pantai Melasti Ungasan Bali ini tentunya sampai disini yang belum klik tombol like-nya dibantu dulu nih di klik dulu tombol like-nya dan jangan lupa di subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan untuk informasi-informasi terbaru yang ada di Bali selanjutnya untuk cuaca sendiri beberapa hari ini cukup cerah untuk di Bali nih teman-teman di daerah teman-teman gimana apakah sama cerah juga apa masih sering hujan nih silahkan tulis di kolom komentar oke sekarang dari sini kita akan menuju ke pantainya disini kita akan naik motor lagi oke kita sudah naik motor kita menuju ke area pantainya dan area parkirnya untuk teman-teman yang ingin parkir disini juga bisa nih nah ini ya kalau mau parkir disini disebelah kanan ya teman-teman nah itu kalau mau parkir sebelah kanan untuk parkir motor mobil ataupun bus pariwisata juga bisa tapi kalau teman-teman mau lurus juga bisa karena di ujung sana juga masih ada pantainya nih teman-teman tapi disini terlihat juga banyak ya yang parkir-parkir oke kita masih lanjut disebelah kiri kita nih ada TT Beach Club nih teman-teman salah satu beach club juga yang ada di pantai Melasti Bali jadi untuk pantai Melasti Bali ini banyak sekali beach club ya bisa dibilang ada 3 atau 4 ya teman-teman oke disini juga spot menarik bisa dibilang ini juga ikonnya nih teman-teman wajib foto disini kalau main ke pantai Melasti nih oke nanti kita akan kesini sekarang kita menuju ke area parkir motor dulu setelah itu kita akan jalan kaki lagi nih teman-teman di siang hari ini cukup cerah nih teman-teman ya kalau pantai Melasti ini ramai terus sih dari siang sampai sore itu ramai terus disini dan disini pun juga teman-teman bisa menonton tarik geca oke disini kita parkir dulu kita parkir motornya disini dan setelah parkir motor kita akan melanjutkan untuk jalan kaki untuk pantainya sedang surut nih teman-teman ya biasanya kalau pasang itu ombaknya bisa sampai kesini itu seru teman-teman ya terlihat juga banyak wisatawan domestik untuk hari ini dan juga wisatawan mancanegara juga banyak nih teman-teman oke dari area parkir depan kita ini kita akan melanjutkan ke icon yang tempat untuk berfoto-foto nah di depan teman-teman oke sebelumnya ini ada toilet nah ini ada tulisannya toilet dari sini tuh 200 meter nah teman-teman ingin jalan aja kesana nanti ada tulisannya lagi toilet disini juga bisa mensewa skuter nih teman-teman ya sepeda listrik kalau teman-teman ingin jalan-jalan pakai sepeda listrik di sekitaran pantai melasti bisa sekali nih nah jadi teman-teman ya biasanya tuh kalau ke pantai melasti tentunya itu disini ini salah satu tempat yang wajib untuk berfoto-foto nih teman-teman nah dan ini sepertinya kurang sorean lagi ya untuk saat ini sendiri air load sedang surut nih teman-teman seperti dilihat di depan ini biasanya ombaknya sampai kesini teman-teman nah biasanya ombaknya sampai di depan kita sini disana itu ada TT Beach Club nih teman-teman ya terlihat banyak juga ini untuk wisatawan domestik yang baru berdatangan nih teman-teman nah disini ya tentunya biasanya tuh disini teman-teman ya salah satu tempat favorit untuk berfoto-foto nah biasanya kan apa ya ikonnya lah bisa dibilang teman-teman jadi kalau mau foto-foto teman-teman bisa foto-foto disini nah ini terlihat sudah mulai banyak yang berdatangan nih teman-teman jadi beginilah untuk pantai melasti bungasan Bali teman-teman salah satu pantai terbaik juga untuk dikunjungi wisatawan nah ini ada yang bawa payung juga ya karena memang cuaca cukup cerah dan panas sekali ini teman-teman untuk hari ini tentunya buat teman-teman yang merencanakan untuk libur ke Bali wajib nih mampir ke pantai melasti ini teman-teman nah jadi disini ya biasanya itu yang spot menarik untuk foto-foto nah ini teman-teman ya di tangga sini nah itu rombongan wisatawan mana itu kooperasi teman-teman ya dari kooperasi oke coba kita ke pantainya kita turun ini toiletnya disini juga ada teman-teman ya nah ini toiletnya disini juga ada dan biasanya air laut itu pasang teman-teman atau biasanya sampai di depan kita ini namun sekarang ini sedang surut jadi ombaknya disana itu ya nah kalau turun kita lewat sini nah di depan sana itu TT Beach Club nih teman-teman itu di ujung sana banyak juga yang foto-foto itu ada turis-turis ya sampai disini buat teman-teman yang belum klik tombol like-nya dibantu dulu nih untuk klik tombol like-nya biar makin semangat lagi dan biar makin jos oke kita ke tempat yang satunya lagi teman-teman di sebelah sana dimana yang tempatnya biasanya dipakai untuk berfoto-foto pre-wedding juga ya biasanya nah jadi disini teman-teman ya biasanya dipakai untuk foto pre-wedding juga jadi teman-teman juga bisa menikmati suasana yang santai disini sambil duduk-duduk oke kita lihat nah disini tuh juga free wifi ya teman-teman nah di depan kita ini biasanya dipakai untuk foto-foto pas sunset juga keren disini teman-teman kalau disini ini tempat penjaga pantai ya ini jadi ini tempat penjaga pantainya kalau teman-teman ada keluhan saran dan kritik ini ada nomornya nih oke kita lanjut lagi wah asik sekali ya sepertinya disini teman-teman nah ini dibawah ada yang foto-foto juga ya biasanya tuh sampai kesini teman-teman untuk air lautnya jadi ombaknya tuh sampai kesini keren lah oke ini yang sebelah sama ya pantai yang disebelahnya itu yang rame itu biasanya dipakai turis-turis mancanegara berjemur teman-teman nah kalau yang sebelah sini yang rame biasanya teman-teman dan itu ada yang nyari apa ya nyari rumput laut nah disana banyak turis-turis yang berjemur teman-teman ada white rock ada palmila beach club banyak lah teman-teman disini tuh ada banyak beach club ya oke kita langsung kesana saja ke pantai yang sebelah sini nah ini teman-teman ya karena kita harus lewat sana nah teman-teman toiletnya ada di sebelah sini oke kita bawa motor lagi jadi saya parkirnya di depan sini lagi teman-teman untuk motornya nah disini terlihat banyak ya motor dan mobil yang parkir disini oke kita parkir dulu oke setelah kita parkir di depan sana teman-teman ya jadi untuk karena parkirnya tuh di pantai malasnya cukup luas banget ya oke sekarang kita akan jalan ke pantainya oke kita bisa teman-teman oke 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 selamat menikmati selamat menikmati dan tentunya sampai disini buat teman-teman yang belum klik tombol like-nya dibantu klik tombol like-nya dulu nih biar semangat dan makin jos oke kita lanjut sambil melihat suasana di pantai melasti ungasan Bali selamat menikmati 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 selamat menikmati